Pemirsa seorang pekerja tewas akibat tertimpa tembok yang roboh di proyek pembangunan masjid di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas harus menyingkirkan tembok setinggi 3 meter untuk mengevakuasi korban. Detik-detik evakuasi korban tertimbun tembok roboh terekam kamera video amatir petugas pemadam kebakaran. Seorang pekerja tewas tertimpa tembok roboh di proyek pembangunan masjid di kawasan Jalan Jok, Lapa 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para pekerja sedang melakukan pembongkaran fondasi dan dinding untuk membangun lahan parkir masjid. Tiba-tiba tembok setinggi 3 meter dan panjang 5 meter, Ambruk, menimpa seorang pekerja bernama Wawan 51 tahun. Korban tewas di lokasi kejadian. Sementara seorang pekerja lainnya berhasil mengindar saat tembok roboh. Bangunan ini adalah bangunan warga yang sudah dibeli oleh pihak masjid Ol Khoria. Rencananya di area bangunan ini akan dibuat lahan parkir. Ada 2 orang pekerja untuk memukar bangunan. Tim Inavis Polores Metro Jakarta Selatan diturunkan untuk melakukan ulah TKP. Korban tewas telah dievakuasi ke rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rumi Sajang Bati melaporkan.